Di Bantan Pemirsa, Pilkada Bantan akan diramaikan tokoh-tokoh ternama. Matan Wali Kota Tanggerang Selatan, Airin Rahmidiani, anggota DPR RI, Rano Karno, hingga mantan Bupati Pandeglang, dua periode, Ahmad Tim Yatinatakusuma, siap bersaing. Tak hanya Jakarta, Pilkada Bantan juga diprediksi akan panas. Sejumlah nama besar siap bersaing untuk memperbutkan kursi Bantan I. Salah satu Jakarta adalah Wali Kota Tanggerang Selatan 2011-2021, Airin Rahmidiani. Airin ditugaskan partainya, Golkar, untuk maju di Pilkada Bantan. Selain Golkar, Airin juga mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional. PDIP juga disebut-sebut akan mendukung orang nomor satu di Tanggerang Selatan dua periode ini. Kita serahkan kepada Ibu Airin di Bantan. Jadi ini penegasan bahwa kami di Bantan tetap mendorong, mencalonkan Ibu Airin. Dan kemudian Ibu Airin segera diminta mencari pasangannya dan kemudian melakukan konsolidasi, mendapatkan dukungan partai politik kolisi dengan partai politik yang lain. Selain Airin, di Miati Natakusumah juga mantap maju pada Pilkada Bantan. Mantan Bupati Pandeglang dua periode ini telah menerima pinangan dari Ketua DPD Partai Gerida Bantan, Andra Soni, untuk maju sebagai calon Wakil Gubernur Bantan. Kita menjadikan Bantan ini lebih bagus. Yang modern tadi dengan teknologi informasi, dan digitalisasi, dan juga mudah akses. Maka itu modern. Kalau nggak modern bagaimana bisa menyambil dengan internasional. Nama anggota Komisi 10 DPR RI Rano Karno juga digadang-gadang akan maju di Pilkub Bantan. Pemeran sidul ini sebelumnya mengikuti penjaringan calon Gubernur Bantan dari PDIP. Rano Karno dinilai memiliki riwayat karir politik yang moncar. Mulai dari Wakil Bupati Tanurang 2008-2011, Wakil Gubernur Bantan 2012-2014, hingga Gubernur Bantan 2015-2017. Namun, ia kalah pada Pilkub Bantan 2017 melawan Wahidin Halim. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.